Setelah mendapatkan gelar pada jasa kehormatan, apalagi di bintang medali kepeloporan yang paling tinggi, gimana nih Pak? Tentu kita bersyukurin ini, berterima kasih. Dan ini satu penghargaan yang diberikan oleh negara. Ini juga akan bisa memberikan motivasi tambahan tersendiri bahwa bagaimana agar pengabdian yang sudah kita berikan ini tidak boleh berhenti, bahkan harus ditingkatkan dengan spirit yang lebih kuat, semangat dan idealisme yang tetap terjaga dan bisa memberikan ajas manfaat yang lebih besar lagi bagi jalannya proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Tapi ini dari yang kemarin 2020 kan Bumega dan sekarang 2024 ini Pak Suria, bagaimana Pak? Ya mungkin tanpa terasa perjalanan semakin panjang dan seorang Suria bukan lagi orang muda, dia menjelang usia-usia yang tua. Tapi seperti saya katakan tadi, hal ini patut amat disyukurin. Negara telah memberikan penghormatan dan penghargaan. Ini juga merupakan sebuah hal yang lebih memberikan drive motivasi kita agar tetap terjaga, dengan idealisme yang ada, agar pengabdian kita ini tidak boleh berhenti, bahkan harus ditingkatkan lagi untuk sesuatu yang bisa memberikan ajas manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan kebangsaan kita. Nanti di momen 17 Agus ini ada mungkin pasang-pasang kebangsaan? Di situlah diperlukan upaya untuk segera mendapatkan barisan, ya membangun kerjasama bersama, ya kan, agar seluruh aktivitas dan peran yang bisa kita lakukan ini memberikan ajas manfaat, baik untuk kehidupan hari ini maupun persiapan kepada generasi-generasi berikutnya ke depan.